Kita metodenya sampai dengan UTS itu Pancasila, setelah UTS kita keluarkan negaraan. Jadi nanti dibaca juga materi tentang penelitian. Izin Bapak menyampaikan materi saya sering. Jadi ada yang tentang hak dan kewajiban warga negara, ada juga tentang hak asasi manusia. Ini coba mana dulu yang muncul. Ya, sudah terlihat. Jadi intinya hak dan kewajiban ini banyak masyarakat yang belum tahu. Sebagai warga negara mempunyai hak apa, mempunyai kewajiban apa. Ya, jangankan warga negara, mungkin Anda pun mahasiswa, dosen, juga belum paham apa sih hak saya sebagai warga negara. Kemudian kewajiban saya sebagai warga negara terhadap negara. Nah, dari hak dan kewajiban ini, nanti kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 45 juga sudah menyebutkan banyak pasal-pasal yang sudah menyebutkan bahwa itu hak Anda, ini hak kita, itu kewajiban Anda, ini kewajiban kita. Nah, kita coba membaca kembali hak-hak apa saja sih yang dapat kita dapatkan dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebentar ya. Pada dasarnya, hak dan kewajiban ini berimbang. Jadi, kamu akan mendapatkan hak sebagai warga negara. Sehingga negara berkewajiban melindungi. Melindungi hak yang melakat pada Anda. Nah, sebaliknya, negara punya hak. Nah, hak yang apa dan negara itu merupakan kewajiban Anda juga untuk melindungi negara. Jadi, hak dan kewajiban ini harus seimbang. Kemudian, yang kedua. Ini contohnya ya. Jadi, hak negara itu untuk kita hati. Misalnya, hak negara untuk dibela. Hak negara untuk mengasai bumi, air, dan kekayaan alam. Ini hak-hak negara untuk menguasai ini. Contoh lain. Nah, negara kewajibannya apa? Negara punya kewajiban menjamin hak asasi manusia antara lain. Kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial, BPJS. Soal BPJS sekarang yang rawat inap, itu dikurangi. Ya, itu merupakan kebijakan tersendiri dari pemerintah. Mungkin kaitannya dengan keuangan. Ini ya. Kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah. Jadi, hak warga negara menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Nah, negara berkewajiban memberi kebebasan. Jadi, pengertian hak dan kewajiban ini harusnya seimbang. Nah, contohnya, mungkin tidak semua orang tahu bahwa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu merupakan hak dari setiap warga negara. Karena pasal 27 ayat 2 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu hak mereka. Pak, bagaimana kok banyak orang-orang yang penghidupannya tidak layak? Apakah di sini negara belum tadil? Ya, bisa juga. Pak, kok masih banyak yang gelandangan? Pak, masih banyak pengemis di perempatan. Pak, masih banyak. Apakah mereka sudah mendapatkan haknya? Seperti yang diatur di dalam pasal 27 ayat 2. Pak, kok mendapatkan pekerjaan kok sulit sekali, Pak? Katanya, setiap orang, bahkan negara berhak atas pekerjaan. Pak, pekerjaan kami tidak layak, Pak. Dan sebagainya. Itu teknis. Tapi pada intinya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah merupakan hak bagi setiap warga negara. Pasal 28A juga menyebutkan seperti itu. Sekarang, kalau yang terkait dengan kesehatan, Anda kan gisi. Gisi, ada-ada. Hak siapa, Pak? Yang untuk bawa kesehatan, pelayanan kesehatan, gisi, dan sebagainya. Apakah iya itu hak semua orang? Kalau iya, pasal berapa, Pak? Kita lihat. Setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi membentuk keluarga melanjutkan keturunan yang dilakukan melalui perkawinan yang sah, itu hak setiap warga negara. Hak atau kewajiban, Pak? Itu hak. Nah, kewajiban negara memberikan bagaimana perkawinan yang sah ini bisa dilaksanakan. Nah, ini mungkin kaitannya dengan Anda. Ini gisi ini. Coba pasal 28B ayat 2 gimana kunyinya dibaca. Berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta pelindungan dan kekerasan, dan diskriminasi. Ya, ini ada tulisan yang belum dibesarkan ya. Jadi ini nampaknya pasal yang terkait dengan bidang gisi. Tumbuh, kembang. Tumbang. Tumbuh, atas, berkembang, ke samping. Nah, ini hak setiap orang untuk bisa hidup. Tumbuh, berkembang, dan mendapat pelindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dan diskriminasi. Intinya diskriminasi nggak boleh. Nah, ini hak Anda diatur di dalam pasal 28B ayat 2. Mungkin bisa sebagai pintu masuk, Bidang Gisi juga mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, ini juga. Sekolah, itu hak atau kewajiban. Ya, hak Anda untuk mendapatkan pendidikan. Pengembangkan, seni, dan budaya. Itu hak. Tidak boleh dibatasi, masih nggak boleh dilahirkan. Nah, ini kita cari dari pasal mana yang terkait dengan perlindungan bidang kesehatan. ya, coba pasal 28D ayat 2 dibaca. Salah satu. Sehat untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, hubungan kerja, cipta kerja, lapangan kerja, sistem penggajiannya layak, nggak. Nah, di sini disebutkan kenapa? penghasilan yang layak adalah hak Anda setelah Anda bekerja. Jadi, kalau ada orang bekerja di bawah UMR, ini ya, nggak sesuai dengan amanat 28D ayat 2. Kenapa? Pasal 28D ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan imbalan. Imbalan dari hubungan kerja. Nah, pasal 28D ayat 3-nya, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. pemerintahan ini bukan hanya milik mereka. Pemerintahan ini milik semua kelompok, milik semua golongan. Kenapa? Disebutkan amanat undang-undang setiap warga negara, siapapun berhak memperoleh untuk kesempatan yang sama. kalau enggak sama berarti perlakuannya enggak adil dalam pemerintahan. Nah, sekarang pasal 28D ayat 4 menyebutkan kaitannya dengan kewarga negaraan Indonesia. pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas status kewarga negaraannya. Jadi, kalau orang sudah memenuhi syarat bahwa dia sebagai warga negara Indonesia, apakah berdasarkan ius samuinis, ius soli, atau naturalisasi, ya, hak dia untuk mendapatkan status kewarga negaraannya. Kenapa? Amanat undang-undang dasar 45 menyebutkan seperti itu. Pasal 28D ayat 4 berhak siapapun warga negara berhak untuk status kewarga negaraannya. Semua warga negara Indonesia atau tidak menjadi warga negara Indonesia. Pasal 28E dan F dibaca. berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatan. Ya, jadi siapa yang punya hak itu setiap warga negara? Siapa warga negara? Kamu, Anda, emak-emak, dan yang lain, mahasiswa yang lain. Jadi bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pendapatnya bisa lewat media, bisa di jalan, bisa bebas. Pasal 28E menyebutkan seperti hak mereka. Kenapa dibatasi? Nah, untuk pembatasannya, ini bertentangan dengan hukum atau tidak? Kalau membatasinya, itu melanggar aturan yang enggak boleh. Karena pasal 28E menyebutkan setiap warga negara punya hak itu. Mengeluarkan pendapat. Pendapat kalau enggak boleh dikeluarkan. Apalagi akademisi. Waduh, ini enggak boleh. Jadi, akademisi, universitas, itu sumber pendapat. dijamin juga pasal 28E yang berhak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Pasal 28E di mana? berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saluran yang tersedia bisa media sosial. Jadi, orang boleh mendapat informasi. Silahkan disaring. Mana yang kuat, mana yang benar. Mana yang tidak benar, mana yang benar. Tapi, intinya bahwa berkomunikasi, memperoleh informasi, itu merupakan hak dari setiap warga negara. Intinya itu. Ya. silahkan. Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 dibaca. Pasal 28G ayat 1 berhak atas perlindungan diri dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dari ansaman ketakutan. Pasal 28G ayat 2 berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajukan usia, serta memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28G ayat 1 intinya itu setiap warga negara berhak untuk mempertahankan harta bendanya dari pencurian dan dari yang lain pemaksaan untuk dan juga berhak untuk mendapatkan rasa aman rasa dari ketakutan termasuk saksi-saksi pelapor bahwa di situ ada kejahatan bahwa di situ ada pelanggaran bahwa di situ ada korup ini berhak mendapatkan perlindungan sehingga muncul perlindungan saksi jadi saksi melapor kalau tidak dilindungi dia akan tidak bisa melaporkan padahal saksi itu perlu nah ini dijamin oleh undang-undang pasal 28G ayat 1 menyebutkan itu setiap negara berhak untuk mendapatkan perlindungan siapa yang melindungi diri ya aparat keamanan atau kita sendiri melindungi harta kita benda sendiri misalnya HP mau dirikut orang lain atau tanah mau dirikut orang lain kita berupaya untuk mendapat dan mempertahankan itu hak kita jadi melindungi diri harta kita jiwa kita nah yang 24G ini terkait dengan hal-hal yang merendahkan derajat ini tidak boleh ini ya pasal 28A ayat 1 ayat 2 silahkan dibaca pasal 28A ayat 1 berhak hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan pasal 28H ayat 2 berhak memperoleh kemudahan untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan berat 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 ini 28 ayat 1 dan 2 ini ya berat tapi kita terima kasih pintu masuk program kesehatan ini dari 28H ayat 1 bahwa semua warga negara berhak untuk bertepat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat kalau lingkungan kita kumuh waduh ini kenapa nih bisa begini mana kewajiban negara harus memberikan makanya banyak program-program dari pemerintah yang intinya menyehatkan lingkungan memudahkan pelayanan nah ini sehatnya ini tidak hanya sehat lahir sehat batin juga jadi pasal 28H adalah pintu masuk untuk skripsi Anda bahwa kesehatan ini lahir dan batin termasuk kisi merupakan hak bagi setiap warga negara itu amanat undang-undang jadi pasal 28H ayat 1 pintu masuk semua program kesehatan kalau yang tadi pasal berapa yang khusus tumbuh kembang masih ingat bisa jadi setidak-tidaknya ada dua pasal 28H ayat 1 dan pasal yang spesifik kisi tumbuh kembang 28D ayat 2 ya 28D ayat 2 jadi dua pasal itu bisa sebagai kartolan santolan program Anda di atas di sana amanat undang-undang dasar ya pasal 28H masih ayat 3 dan 4 ini berhak atas jaminan sosial masuk juga BPJS kemudian berhak mempunyai hak milik hak milik pribadi nah kemarin Prof Mas Ruhi menyampaikan bahwa di negara-negara sosialis komunis hak milik pribadi itu tidak boleh tapi di negara kita boleh ya mana pasal 28 ayat 4 menyebutkan bahwa boleh kita punya hak milik pribadi tanah rumah mobil boleh dan tidak boleh diambil semenang-menang oleh orang lain milik pribadi itu kalau mau berpindah hak miliknya harus melalui proses kenapa kita tidak boleh semenang-menang nah tambah juga ternyata hak paten ya hak paten kita hak cita dan sebagainya pasal 28i ayat 2 tidak tidak boleh perlakuan yang diskriminatif ya diskriminatif itu ya berdasarkan oh kita berbeda suku kamu bukan dari suku saya enggak bisa kamu mendapatkan ini oh kamu bukan seagama dengan saya enggak bisa perlakuan diskriminatif ya berdasarkan gender juga enggak boleh pasal 30 ayat 1 membela negara selain hak ternyata juga kewajiban bela negara fisik maupun non-fisik ya itu jadi cantrolnya di pasal 30 ya kalau kita lihat dari sekian hak dan kewajiban jumlah hak lebih banyak dibanding dengan kewajiban tadi muncul hak itu ada berapa ini tadi muncul kayaknya ada 22 ya aduh makanya banyak warga negara yang asing menginginkan tinggal di Indonesia karena Pak punya 22 hak kewajibannya hanya 4 ya apa saja kewajibannya ya akan dibaca kewajiban warga negara Indonesia yang pertama pasal 28 j ayat 1 wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang kedua pasal 27 ayat 1 wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ya jadi kewajibannya hak asasi orang lain itu hak asasi manusia itu harus dihormati kenapa yang satu mengatakan ya ini hak saya yang lain juga mengatakan hak saya nah kalau semuanya hak itu bisa berantem berebut hak maka di dalam pasal 28 j diatur anda wajib juga menghormati hak orang lain misalnya kemarin promosional menyampaikan ya kamu dalam satu kamar rumah kos yang satu kamar suka musik dangdut nyetel sekeras-kerasnya ya sebelahnya suka musik pop juga nyetel wah ini sering berantut maka disitu ya Bapak ingat kita juga berkewajiban menghormati hak asasi orang lain punya hajat hajatnya tendanya dipasang di jalan loh ini jalan umum kan loh saya juga punya nah disini juga harus saling hormat menghormati boleh menutup jalan tapi diberi tanda untuk sementara digunakan resepsi perkawinan jalannya diputar ya diberitahu kemana jalan-jalan keluarnya ya kalau yang tadi musik ya gentian kamu dulu boleh nyetel musik kesukaanmu terus yang kedua haknya jangan terlalu keras sehingga sama-sama bisa mendengarkan ya dibaca wajiban yang ketiga dan yang keempat pasal 28 ayat 2 wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk memenuhi keadilan sesuai pertimbangan moral agama keamanan dan ketertiban umum pasal 30 ayat 1 wajib ikut serta dalam pembelaan negara ya jadi kewajiban kita ini ada pembatasan sebenarnya larangan-larangan ini biar tidak berbenturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain maka setiap bagian negara wajib tunduk ada pembatasan dari ya haknya tadi misalnya ya tadi bagaimana biar win-win solusi kamu juga mendapat hak yang lain juga mendapat hak nah kita wajib wajib tunduk pada aturan yang ada pembatasan ya baik terkait dengan keamanan ketertiban maupun agama ya terakhir pasal 30 ayat 1 mengulang kembali bahwa membela negara ini juga merupakan kewajiban jadi bela negara itu merupakan kewajiban dan juga merupakan hak nah saya kira sampai disini yang bisa Bapak sampaikan kita diskusi ada yang mau ditanyakan kalau misalnya kita lihat dari hak dan kewajiban ada muncul permasalahan apa permasalahannya ya silahkan dibaca permasalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban seharusnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali persamaan hak dan kewajiban antara manusia selalu ditunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan tidak gampang untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi setiap negara ini secara adil tanpa kecuali itu sangat sulit disitu dicontohkan bahwa orang yang punya duit pasti berupaya untuk duitnya itu bisa mempengaruhi minta dispensasi minta pengecah luar pengecualian hal itu mestinya tidak boleh tapi kenyataannya ada ini namun biasanya mereka yang punya kedudukan punya duit ini pasti akan mempengaruhi disitu akan mulai muncul ketidakadilan muncul perlakuan yang berbeda tapi kalau gak ada pertanyaan renungan Prof. Mas Ruhi sudah menyampaikan bahwa salah satu filsafat Pancasila ini merenung termesuk renungan sudahkah kita mendapatkan perlindungan yang sama di Jawa sudahkah kita mendapat pekerjaan sudahkah kita memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan sudah sedang atau belum karena warga negara ini banyak warga negara kita ini hampir 200 juta ya tentunya jawabannya ada ya sudah ya belum ya sedang sudahkah mendapat pendidikan sudahkah kita ikut mempertahankan dari ancaman gangguan dan seterusnya ini renungan renungan nah termasuk juga kewajibannya sudahkah kita kita karena kalau tidak akan didenda sudahkah kita mentaati menjunjung tinggi hukum sudah yang belum menjunjung tinggi keadilan ya bisa saja itu terjadi ya yang hukum sudah keadilan sedang menuju ke situ ya kemarin sedang muncul ini perdebatan antara ya siapa yang bisa jadi kepala pemerintahan apakah dibatasi mereka yang punya suara dari partai politik yang mencapai threshold berapa persen tuh 12 persen tapi di lain pihak menginginkan wanda ya thresholdnya jangan 12 persen ya sehingga yang bisa jadi kepala pemerintahan ya itu itu saja bukankah mengeluarkan pendapat itu hak semua ya itu terserah mereka yang ingin mencoba yang satu mempertahankan kekuasaan yang satu ingin bergantian merebut kekuasaan tapi dengan cara yang ya dibenarkan oleh negara itu hak mereka sudah kita tunduk dan taat dan sebagainya ini renungan-renungan ya saya kira ini yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan hak dan kewajiban warga negara ada kalau tidak ada intinya ini bahwa hak dan kewajiban ya dilindungi oleh konstitusi konstitusi apa yang melindungi hak dan kewajiban warga negara salah satunya adalah UUD 45 kok salah satunya apa ada yang lain ada hak asasi manusia hak bela negara dan sebagainya nah level yang kedua bahwa dalam kehidupan bernegara tidak akan lepas dari pemenuhan hak dan kewajiban sehingga pasti terjadi benturan nah saat perbenturan ini pemerintah harus hadir ya saya kira ini yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan hak kewajiban warga negara ada yang mau ditanyakan oh kalau tidak ada keberlanjurkan tentang hak asasi manusia hak asasi manusia itu apa hak asasi manusia dibaca ham adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mahesa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan harkat dan mertabat manusia agar supaya manusia itu punya mertabat agar manusia itu punya harkat maka harus punya hak asasi jadi sesuai dengan bahwa manusia itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini dipegang bahwa kita adalah makhluk Allah yang sempurna tentunya nah sehingga kita sebagai makhluk Allah ini harus dihormati oleh semua manusia yang ada dan pemerintah wajib melindungi jadi intinya itu nah kalau ada orang yang tidak melindungi ada negara yang tidak melindungi apakah itu bisa termasuk pelanggaran HAM bisa ya cuma tinggal jenisnya pelanggaran HAM ringan ringan saja atau pelanggaran HAM yang berat nah tahu dulu HAM itu apa HAM tadi yang dibaca oleh temenmu adalah seperang ad-hak itu melekat pada diri manusia sebagai makhluk Allah sehingga makhluk Allah yang ada di dunia ini dia punya harkat dan martabat sehingga negara wajib melindunginya ya silahkan dipaca loh kalau gitu tujuan hak asasi manusia mulia sekali iya apa sih tujuannya ya silahkan dipaca tujuan HAM adalah satu alat untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan dan keterasan yang kedua alat untuk mengembangkan tenggang rasa saling harga menghargai yang ketiga alat untuk menjamin hak-hak orang lain tidak dilanggar ya orang lain kadang-kadang dilanggar seenaknya sendiri ya maka harus ada aksasi kamu punya hak asasi orang lain punya hak asasi nah hak asasi kamu dengan hak asasi orang lain ini harus dilindungi jangan sampai merugikan yang lain jadi intinya seperti itu tujuannya maka ya harus ada aturan yang mengatur tentang hak asasi jadi hak asasi itu alat untuk melindungi diri melindungi orang agar apa orang lain tidak sewenang-wenang pada kita intinya apa dasarnya lu tinggal rasa kita sama-sama manusia yang ingin dimanusiakan kita punya hak kamu punya kewajiban nah sehingga ya itu akan tercemin dari tujuan dari hak asasi manusia nah kita sebagai makhluk Tuhan ada hak asasi yang paling fundamental paling mendasar apa hak hidup hak bebas dan hak memiliki tiga hak ini adalah hak yang paling mendasar dari setiap manusia manusia itu punya hak untuk hidup Pak kalau mati hak manusia bukan bukan di Indonesia mati bukan hak asasi jadi hak asasinya hidup kenapa kalau mati itu merupakan hak asasi berarti orang boleh bunuh diri padahal kan tidak boleh di negara lain ada boleh bunuh diri hak kebebasan bebas bebas bepergian itu COVID kok melarang orang berpergian pemerintah melarang ini mau Natal dan Tahun Baru kok dilarang pemerintah tidak melarang tapi membatasi kalau melarang bisa dibuka larang berpergian jadi intinya hak kebebasan ini hak asasi manusia hak untuk memiliki boleh memiliki barang boleh memiliki sesuatu jadi ini hak yang paling fundamental dari setiap orang adalah hak untuk hidup Pak kenapa kok ada hukuman mati di Indonesia juga kok masih berlaku padahal katanya hidup itu hak yang paling asasi ya itu aturan lain lagi ya kalau orang sudah melakukan perbuatan bunuh membunuh ini bahaya ya ada istilah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya jadi hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia karena Pak untuk menerapkan hukuman mati itu persaratannya ketat dari sekian hak asasi 10-100 ribu hak asasi yang ada pada manusia sebagai makhluk Tuhan kalau dikelompokkan isinya hanya 6 jadi apapun hak dari setiap manusia pasti masuk ke sini oh itu hak asasi pribadi oh itu hak asasi politik jadi intinya dari sekian hak-hak-hak hanya ada 6 jadi hak asasi manusia penggolongannya ada 6 hak asasi pribadi hak asasi berpolitik hak asasi ekonomi hak asasi sosial budaya hak asasi hukum dan hak asasi peradilan ini penggolongan hak asasi manusia jadi apapun bisa masuk ke sini contoh apa yang termasuk hak asasi pribadi ya silahkan dibaca hak asasi pribadi satu kebebasan untuk bergerak berpergian berpindah tempat dua kebebasan menggunakan pendapat tiga kebebasan melih organisasi atau perkumpulan empat kebebasan memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing ya bebas kalau kamu sudah menyatakan bahwa saya memeluk agama ini ya Anda bebas melakukan tata cara ibadah sesuai dengan agama Anda juga bebas untuk berpindah-pindah tempat itu hak asasi Anda bepergian hak asasi Anda mengeluarkan pendapat emosi percaya atau tidak percaya ya boleh Anda kebebasan untuk berorganisasi berkerumpul berseringkat membuat partai baru boleh asal memenuhi jadi itu hak asasi pribadi Anda sebagai pribadi pribadi ya dibaca hak asasi politik apa contohnya hak asasi politik hak asasi asasi politik yang pertama dipilih dan memilih dalam pemilihan yang kedua ikut serta dalam kegiatan pemerintahan yang ketiga mendirikan parpol yang keempat mengajukan petisi petisi itu ya tadi disebutkan oh bahwa ini ya saya masih percaya pada pemerintah itu petisi saya sedang tidak percaya itu boleh itu hak asasi politik Anda asal disalurkan melalui saluran yang benar mendirikan partai ya boleh ya itu ada partainya siapa itu Oma Irama partai apa namanya idaman ada lagi dulu pernah partainya yang gambarnya sapu lidi partainya siapa itu pendukung Sri Mulyani untuk bersih-bersih boleh ada lagi partainya yang siapa itu yang terbaru partai umat ya boleh saja ya asal sesuai dengan prosedur karena itu hak asasi politik orang untuk memilih dan dipilih loh disini dikatakan hak asasi politik hak bebas untuk memilih dan dipilih kenapa dia tidak bisa dipilih menjadi presiden kita lihat aturannya itu saling bertentangan apa tidak kalau mengatakan oh aturan yang mengatakan bahwa tidak setiap orang bisa dipilih menjadi presiden tidak bertentangan dengan undang-undang dasar ya boleh saja alhammentasinya seperti itu tapi oh iya ini untuk khusus untuk menjadi presiden karena tidak sembarangan harus ada aturan yang membatasi ya boleh saja silahkan adu argumentasi apa hak asasi ekonomi hak asasi ekonomi hak asasi ekonomi yang pertama kebebasan melakukan jual beli yang kedua kebebasan melakukan perjanjian kontrak yang ketiga kebebasan sewa-menyewa hutang-piutang yang keempat kebebasan memiliki sesuatu dan yang terakhir kebebasan mendapatkan pekerjaan ya kebebasan memiliki sesuatu barang bergerak atau barang tidak bergerak itu hak Anda memiliki tanah memiliki mobil itu hak asasi ekonomi Anda Anda mau sewa-menyewa ya enggak saya langsung jual-beli boleh hutang-piutang boleh Anda mau berhutang dengan siapa saja asal nyaut hak perjanjian boleh ini hak asasi ekonomi melakukan jual-beli apa kecuali jual-beli narkoba psikotropik itu enggak boleh tapi jual-beli intinya hak asasi loh orang kok dilarang jual-beli nah itu sudah enggak bertentangan dengan hak asasi tapi intinya bahwa jual-beli itu merupakan hak asasi ekonomi dari setiap orang ya sosial budaya hak asasi sosial budaya yang pertama memilih dan mendapatkan pendidikan yang kedua mendapatkan pengajaran dan yang ketiga mengembangkan minat dan bakat serta kebudayaan jadi kebudayaan itu ada yang sifatnya lokal dan bisa berkembang di wilayah lokal ada juga yang berkembang di wilayah nasional orang mengembangkan budaya itu hak asasi jadi kebudayaan ya jangan jangan dihabat kenapa ya hak asasi itu enggak boleh dihabat bisa masuk pelanggaran hak asasi manusia nanti muncul ada pelanggaran oh enggak apa-apa kalau pelanggaran ringan sudah diselesaikan hak asasi hukum hak asasi hukum perlakuan yang sama dalam hukum dua menjadi PNS tiga mendapat layanan dan perlindungan ada teman kamu yang diterima menjadi PNS ada yang ditolak banyak jadi menjadi PNS dulu istilahnya PNS sekarang ASN itu hak asasi hak asasi hukum dia enggak boleh jadi PNS kalau tidak bolehnya itu karena tidak memenuhi syarat ya enggak apa-apa tapi kalau tidak bolehnya bahwa dia memenuhi syarat nah ini bisa termasuk pelanggaran jadi membuat peraturan yang bertetangan dengan hak asasi hukum misalnya bahwa tentu dilarang menjadi PNS padahal aturan umum jadi antara aturan umum ada aturan yang khusus ya yang terkait dengan penerimaan ASN yang terakhir ya hak asasi peradilan hak asasi peradilan satu pembelian hukum di pengadilan dua persamaan dalam penggeledahan penangkapan penahanan dan penyelidikan ya orang kalau sudah ditetapkan bahwa dia tersangka itu pasti rumahnya dikeledah nanti dia ditangkap dia ditahan dan dia akhirnya diselidiki itu semua sama harus mendapatkan perlakuan itu kalau semuanya itu semua harus diborgol ya tanpa kecuali orang yang sudah ya disangka ya semuanya harus diborgol jangan kata ya tadi itu ya sering muncul ada yang merasa tidak adil disana kok tidak diborgol bebas ya bahkan dikawal yang lain kok diborgol nah ini berarti ada perlakuan yang tidak adil dalam hak asasi memperoleh peradilan ya semua barang disita ya disita jadi antara lain bahwa asasi dalam peradilan ini merupakan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam penangkapan penggeledahan kalau salah tangkap ya ada peradilan peradilan adalah upaya untuk salah satunya menegakkan hak asasi peradilan saya kira ini yang bisa Bapak sampaikan ya ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada ini hak asasi manusia juga dijabarkan di dalam UD45 dimana pasalnya semua pasal 28 dari A sampai I ini merupakan penjabaran dari HAM yang ada di Indonesia berapa ini A sampai I itu berapa 8 atau 10 9 9 atau 10 10 10 sampai 10 ya ini contoh-contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia ya dan dibaca bisa penembakan misterius tragedi semanggi ya kasus terbunuhnya munir ya tragedi wamena dan sebagainya contoh-contohnya saya kira bisa dibaca ya ini aja yang bisa Bapak sampaikan ya masih ada yang mau ditanyakan ada tidak ada ada yang masih mendengar suara Bapak iya Pak masih Pak siapa yang bilang siapa ini yang bisa siapa Pak masih Pak suara siapa Anda Anda siapa Masih Pak Masih Pak Anda tinggal di mana Terpentah ini aja yang ada Bapak tayangan Marlena Kusuma apa ini ya Pak kamu tinggal di mana Marlena saya asli Kalimantan orang Kalimantan Tengah Pangkalan gunung silahkan walaupun Anda di Pulau Kalimantan tapi suara dan wajah Anda ini jelas silahkan Anda mewakili Bapak menutup pertemuan ini tapi beri kesempatan dulu barangkali kalau kamu yang menawarkan ada mahasiswa yang mau bertanya kalau tidak ada silahkan Anda tutup dengan doa sebelum mata kuliah ini ditutup atau adakah yang ditanyakan terlebih dahulu saya Pak silahkan saya Dian Fabrianti NIM003 ya gimana saya mau bertanya tentang yang hak asasi peradilan itu Pak kan kadang yang mempunyai derajat lebih tinggi yang mempunyai nama itu terkadang pas penahanan itu di penjara itu mendapatkan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang maksudnya yang menengah di bawah itu Pak menurut Bapak itu bagaimana kan itu berarti belum memenuhi hak asasi peradilan ya Pak terima kasih Pak itu kesenjangannya seperti itu itu fakta itu kenyataan pernah diungkap oleh Naswa Sihab juga bahwa seperti itu pertanyaannya kenapa hal-hal yang berti itu dibiarkan pemerintah sudah menjawab itu tidak dibiarkan itu pelakunya sudah dimutasi intinya apakah mutasi cukup untuk memberikan sanksi pada orang yang mempermainkan ini itu juga belum dirasa keadilan terus yang kedua kenapa orang kok masih ASN kok masih bisa begitu itu pertanyaan yang lebih tinggi kenapa apa sebabnya kembali karakternya masih labil karakter ASN belum stabil karakter mana yang belum stabil kalau menurut tinjauan Pancasila ada 7 atau 8 tinjauan keluarga negara ada 4 jadi ada 12 atau 10 karakter yang belum terbangun pada itu para penegak hukum penegak keadilan bagaimana agar supaya karakternya itu ya membangun karakter itu bisa dengan menambah ilmu pengetahuan atau contoh keteladanan dan yang ketiga penerapan reward and punishment yang tepat berjasa beri hadiah melanggar beri sanksi yang berat sekarang reward and punishment kadang-kadang juga masih masih lemah ya intinya itu iya pak silahkan kembali teman lainnya apakah masih ada pertanyaan jika tidak ada izinkan saya menutup perkuliahan hari ini semoga perkuliahan hari ini yang kita dapatkan bisa bermanfaat amin mari kita mengucap alhamdulillah 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 amin assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati